Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Bertujuan untuk menuntaskan persoalan marahnya konflik antar perguruan silat, Kepolisian Resor Jember menggelar fokus grup discussion. Acara tersebut juga sebagai ajang menyerap aspirasi dan silaturahmi antar anggota pesilat. Diri seratus peserta perwakilan seluruh perguruan silat di Kabupaten Jember. Acara fokus grup discussion atau FGD ini digelar di Baurum salah satu hotel di Jalan Karimata, Kejamatan Sumber Sari, Rabu Pagi. Acara ini diinisiasi oleh Kepolisian Resor Jember yang turut dihadiri oleh Bupati Hendi Siswanto dan DIMBEL 824 serta Kepala Bages Bangpol Jember. Gelaran FGD kali ini bertujuan untuk menyerap aspirasi para pengelola perguruan silat di Kabupaten Jember terkait marahnya konflik yang kerap melibatkan anggota atau pesilat serta solusi apa yang bisa diraih agar kerukunan bisa terjalin. Selain itu, acara FGD kali ini juga bertujuan untuk deklarasi damai, menuntaskan berbagai persoalan konflik antar pesilat, dan meredam adanya potensi gesekan atau dendam. Bupati Jember Hendi Siswanto menyambut baik langkah Polreh Jember berkaitan dengan menuntaskan persoalan konflik antar perguruan silat. Menurutnya, pencak silat merupakan salah satu aset besar Kabupaten Jember, sehingga dibutuhkan pengelolaan yang baik dan mumpuni. Jadi kegiatan ini diinisiasi oleh Polres Jember, Bapak Kapolres, dan struktur di Kapolres Jember, dan saya, Pemkap Jember, memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Kapolres, telah mengeluarkan satu inisiasi. Jadi nanti ada tujuan yang ada apa, setelah perguruan diskusi ini, ada kesepakatan bersama, kepada kesepakatan damai. Tentunya di Jember ini, saya disampaikan sambutan dari Bapak Kapolres, bahwa pencak silat di Jember ini cukup besar, cukup banyak, dan ini merupakan satu aset. Satu aset ini harus dikelola dengan baik. Apa yang disampaikan pada Hendim tadi, bahwa mereka harus saling mengenal. Harus ada satu komunikasi antara yang satu dengan yang lain, sehingga kalau saling mengenal, dan aset yang besar ini dikolaborasikan dengan Pemkap Jember, dengan Polkopimda, ini akan menjadi satu kekuatan istimewa untuk bagaimana memanjukan ekonomi kita. Untuk menampung aspirasi dari teman-teman seluruh perguruan penyak silat yang ada di Jember ini. Ini kita undang sekitar 100 orang, ini perwakilan dari masing-masing perguruan penyak silat. Jadi, kita sudah punya beberapa materi, ya kan, terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi konflik, kemudian hal-hal yang perlu ditingkatkan, baik secara internal maupun eksternal. Nah ini, kita akan lempar ke forum dulu. Kita akan lempar ke forum, kira-kira nanti bagaimana tanggapannya, masukannya apa, setelah itu akan kita rumpuskan. Kedepannya kita akan bagaimana, supaya nanti bisa mereduksi semua konflik-konflik yang berkaitan dengan penyak silat yang selama ini terjadi di wilayah Jawa Timur, khususnya di Jember. Lebih lanjut, Pemkap Jember siap mengawal dan mendukung segala bentuk kegiatan penyak silat, hingga menjadi leading sector atau motor bergerak utama perekonomian bagi masyarakat setempat. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan.